Intro Halo Sobat Lifestyle One Bersama saya Fitri di Tanya Dokter Plus Jadi di Tanya Dokter Plus ini kita akan membahas mengenai seksualitas Jadi kalau ada Sobat Lifestyle One yang mau bertanya langsung aja tulis Tulis di tab komen channel Youtube ini ya Di sebelah saya sudah ada narasumber kita Dokter Haikal Ansari, seorang seksolog Dokter Haikal ini merupakan tergabung di Asosiasi Seksologi Indonesia Halo Fitri Halo Halo Sobat Lifestyle One Nih Dok, saya sudah menampung pertanyaan dari netizen Tapi kita pilih Kita pilih berdasarkan yang menarik Oke deh Pertanyaannya adalah Kok kayak dikdekan ya Memang benar ya dok Payudara kecil mudah terangsang Wah ini terkait seperti mitos or fakta Ini sebetulnya masih mitos ya Masih perdebatan Kenapa? Karena tidak demikian sebetulnya Oke Jadi gini Kita dengarkan penjelasannya Payudara besar memang ini memiliki lapisan lemak lebih banyak dibandingkan dengan kelenjarnya Jadi besar itu sebenarnya karena lemak ya? Jadi sekanakan kelenjarnya ini tertutup oleh lemak tadi Sedangkan payudara yang lebih kecil ini kelenjarnya tidak tertutup oleh lapisan lemak Sehingga kerangsangan grupa sentuhan itu bisa langsung dirasakan oleh kelenjar tadi Nah tapi sebetulnya ini masih perdebatan Kenapa? Karena yang membuat seseorang bisa terangsang atau muda terangsang Ini disebabkan karena faktor hormonal Hormon Iya Jadi hormon seksual ini yang membuat wanita maupun pria memiliki fungsi gairah atau libido seksual Jadi yang berpengaruh itu hormonnya Hormon berpengaruh ke size nggak? Iya Jadi hormon seksual dia juga berpengaruh ke size juga Kemudian selain hormonal Yang mempengaruhi seseorang muda terangsang atau tidak adalah rangsangan seksual yang diterima Jadi baik itu berupa visual, sentuhan, rabaan, atau hayalan Dan yang ketiga pengalaman seksual sebelumnya Artinya kalau dia memiliki pengalaman seksual sebelumnya yang indah-indah, yang baik-baik Maka dia akan lebih mudah terangsang secara seksual Tapi aneh kata dia punya pengalaman seksual sebelumnya yang tidak baik Dia akan menganggap seksualitas ini sebagai sesuatu yang tabu Trauma ya Kalau memiliki trauma mungkin akan lebih sulit Betul, terangsang seperti ini Jadi sebetulnya tiga foto tadi nih yang membuat seseorang lebih muda terangsang Pertama hormonal Hormon Yang kedua rangsangan seksual yang diterima Ya Baik itu berupa visual, rabaan, setuhan, atau hayalan Dan yang ketiga pengalaman seksual sebelumnya Pengalaman seksual Jadi itu yang sebenarnya memang penghari Jadi bukan masalah Ukuran Tapi ukuran itu memang berpengaruh dari hormon juga Tapi memang kalau ukuran ini secara visual kan memang indah Tentunya ini aneh kata dipandang oleh laki-laki, oleh pria akan membuat dia meningkat libidonya Bangkit lah di era seksualnya Tapi jadi lebih ke arah laki-laki Kalau wanita sebenarnya sama aja Jadi kita gak usah membeda-bedakan yang besar dan kecil Karena semua adalah sama di mata dokter Jadi Ya begitulah sesi tanya jawab kita Kalau ada sobat lifestyle yang mau bertanya lagi Jangan malu-malu langsung tulis aja di channel youtube kami Oke Terima kasih dokter Jangan kapok ya Dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih Hot ya Sampai bertemu di episode selanjutnya Jangan lupa like dan subscribe Bye Bye